Halo sahabat PU kembali di channel Nugroho PU channel yang bahasanya tentang bangun rumah dan renovasi rumah kali ini kita akan membahas tentang material apa saja yang dipakai untuk pekerjaan atap pada proyek kita kali ini oke sebelum ke material saya akan menjelaskan dulu tentang bagian-bagian dari atap yang kita terapkan di proyek ini di depan ini ada dak talang ya dak talang terbuat dari material beton bertulang secara lebih detail nanti akan kita bahas secara khusus kemudian di sebelah belakang ini terdapat shopee 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 atap miring yang yang sekarang sedang dilakukan pekerjaan pengacoran untuk ring bulknya ya termasuk ini ya jadi yang ini adalah ring bulk kemudian pasangan bataringan lagi kita ring lagi ya jadi bagian atas juga tetap harus kita lakukan pekerjaan ring bulk jadi bataringan ini tetap terikat oleh yang namanya kolom dan juga balok nah kemudian yang depan ini adalah shopee shopee yang sudah jadi bentang atap miring kita kali ini adalah 9 meter sahabat dengan kemiringan 10 derajat kemudian pada bagian belakang sini terdapat struktur dak lantai yang akan kita pergunakan untuk tandon air atau torn air nanti juga filter dan lain-lain semuanya akan ada di sini untuk instalasi air bersih yang kita tampung di atas ya kita sebut saja ini dak lantai tiga ya karena sekarang saya sedang berdiri di dak lantai dua kemudian kalau dak tandon air ini kan berarti dak lantai tiga berukuran dua kali empat kemudian dak ini ditopang oleh balok-balok struktur yang tertumpu oleh kolom-kolom struktur di bawahnya kemudian dicor menggunakan bondek dan juga wire mesh ya shopee shopee bagian atas ini ya sahabat oke dengan kemiringan 10 derajat seperti ini salah satu jenis atap yang memenuhi syarat adalah ini dia atap spandek lebih tepatnya atap spandek berpasir sahabat BU sekarang saya akan tunjukkan dulu atap spandek yang tidak berpasir itu yang seperti apa ya nah kalau yang kita pesan ini adalah atap spandek yang berpasir sementara ini di depan dari proyek ini ada atap spandek yang tidak berpasir nah itu sahabat BU atap rumah yang ada di depan proyek kita ini juga menggunakan spandek namun yang tidak berpasir dengan kemiringan ini sepertinya hanya sekitar 5 derajat saja sahabat BU tidak apa-apa karena atap spandek ini bentuknya lembaran-lembaran panjang panjangnya kisaran 3 meter ada 4 meter ada 5 meter ada dan 6 meter ada untuk lebarnya semuanya 1 meter untuk panjangnya yang saya sebutkan tadi dan bisa kita pesan kemudian berhubung bentangan dari rumah ini adalah 4 sorry bentangan dari rumah ini adalah 9 meter makanya saya pesan 2 jenis spandek berpasir ini yaitu yang pertama yang 5 meter yang kedua yang 4 meter nanti ada overlap di sambungan antara atap ini adalah 30 cm kurang lebih saling menumpuk dengan jarak 30 cm oke sebelum saya ke bawah nanti atap metal pasir ini itu di bawahnya terdapat yang namanya aluminium foil ya kali ini saya belikan yang bagus untuk proyek kali ini lebih tepatnya ini adalah bubble wrap aluminium foil kenapa disebut bubble karena memang disini bentuknya adalah bubble-bubble seperti itu ini seperti plastik wrapping yang biasa dipergunakan untuk mengepakkan sebuah barang namun dia sudah dilapisi oleh aluminium salah satu kelebihan dari bubble wrap aluminium foil ini tidak hanya sebagai penahan panas dia juga dapat meredam suara kemudian menahan tampias air hujan ini double layer sahabat keu bagian atasnya terdapat aluminium sebaliknya pun juga terdapat aluminium nah bedanya yang bubble ini dengan yang biasa adalah itu kalau yang bubble ini bisa meredam suara kalau yang biasa itu tidak dapat meredam suara hanya mampu meredam panas saja satu gulungnya ini 25 meter sahabat keu kita pesan 3 gulung satu dua dan tiga yang di bawah itu oke sekarang kita turun ke bawah oke ini adalah warna dari atap metal berpasir atau spandek berpasir yang kita pakai ya yang di atas ini adalah yang panjangnya 5 meter sahabat tuh dari ujung ke ujung 5 meter di bawahnya itu ada tumpukan juga yang panjangnya 4 meter untuk lebarnya ini sama semuanya 1 meter dengan 5 lekukan kecil seperti ini 1 2 3 4 5 ya dia berlaku seperti ini kemudian apa sih bedanya dengan atap spandek yang tidak berpasir ya yang pertama dengan ditambahkan pasir yang berwarna merah seperti ini mampu menambah kesan humi ya jadi untuk dibuat atap untuk rumah itu lebih pantas karena lebih terasa peduh seperti itu untuk lapisan pasirnya ini yang kedua tentu dia mampu meredam suara jadi tidak seberisik atap spandek biasa ketika terkena hujan ya itu bagi sahabat ujung yang tahu apa sih kelebihan dari atap metal berpasir atau spandek berpasir ini silahkan catungkan di kolom komentar nah ini masih ada satu gulung lagi bubble wrap aluminium kita saya akan menekatkan lagi kepada sahabat PU semua lakukannya seperti ini untuk warnanya itu ada beberapa pilihan merah, hitam dan juga hijau namun yang banyak di minati adalah yang berwarna merah seperti ini nah karena atapnya panjang seperti ini maka inilah kunci kenapa kita bisa menerapkan kemiringan atap yang tidak terlalu tinggi sahabat PU jadi cukup 10 derajat saja nah kemudian lapisan pasirnya adalah seperti ini tuh jadi tidak berkesan bahwa ini adalah metal ya sahabat PU ya jadi kesannya lebih ramah lebih enak dipandang lebih mengarsitektur hehehe nih saya pesan beberapa lapis pesan beberapa lembar maksudnya lembar pertama dengan panjang 1 meter x 5 meter lembar berikutnya atau jenis kedua 1 meter x 4 meter nanti ada overlapping ya karena spandek berpasir ini atau metal berpasir ini tidak ada yang bentangnya 9 meter sahabat PU jadi kita nanti akan sambung dengan overlappingnya 30 cm ya sudah aman banget nah di bawah atap metal pasir ini nanti ada yang namanya bubble wrap aluminium foil yang sudah saya jelaskan tadi kemudian untuk rangka atapnya adalah ini saya pikir sudah banyak orang yang tahu ini adalah rangka baja aluminium teras profil C ya dengan ukuran 75 ketebalannya 0,75 panjangnya adalah 6 meter begitu ini merek dari Menara Trust ya profilnya C sahabat PU ini karena 2 ditumpuk ya profilnya bentuknya C ini karena 2 ditumpuk ya seolah-olah 1 baru saja datang nih sahabat PU nanti ini adalah material yang kita gunakan untuk menjadi penopang rangka metal pasir kita jadi tidak ada istilah rangka atapnya kena rayap gitu ya karena kita pakai rangka atap baja ringan panjang dari rangka atap baja ringan ini satu batangnya adalah 6 meter kemudian nanti akan kita rangka di atas untuk menopang dari rencana atap metal berpasir kita ini tampak depannya sahabat PU saya akan menjelaskan sedikit disini adalah ruang tamu kemudian disini adalah gerasi di atas teras ini adalah balkon ini adalah kamar dengan jendelanya kemudian atap balkonnya adalah atap dak tapi hanya diperuntukkan untuk dak tidak untuk dibebani diatasnya berbeda dengan yang belakang tadi ya kalau yang belakang tadi dia memang untuk dibebani untuk penaruhan tanki air kemudian atapnya di depan ini dia miring ke sebelah kiri kalau kita menghadap ke rumah ini berarti miringnya ke sebelah kiri dari sini miring ke sini dengan kemiringan 10 derajat pada bagian kiri ini terdapat yang namanya dak talang nanti untuk airnya dibuang ke belakang dan juga ke depan diturunkan ke bawah dan dibuang ke saluran air ya oke saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan untuk konten kali ini terima kasih sahabat PU selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih